Hai semua, hari ini saya bikin Chicken Meatballs ini dia, hasilnya kayak gini enak banget, cara bikin ya kayak biasanya ini gampang aja, pertama kita siapkan dulu alatnya, saya menggunakan choppernya Mitochiba CH200 yang kecilnya, kemudian masukkan 175 gram dada ayam, kemudian 1 buah bawang putih dan sedikit jahe, pasangan alatnya pencet, 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 pencet ini dipencetnya sekitar 5 kali mencet dengan durasi masing-masing 5 detik, jadi jangan terus-terusan ya pencet, kemudian diamkan dulu, pencet lagi, kalau nggak gitu nanti cepat panas nah selanjutnya, ini kita keluarkan dulu blendnya, ini dia hasilnya, sudah halus banget, lalu kita masukkan, ini ada merica, kaldu jamur, dan paprika bubu, kemudian tambahkan juga 1 butir telur utuh lalu tambahkan garam dan sedikit gula kemudian 2 sendok makan keju boleh cheddar, boleh parmesan, kemudian tambahkan juga 1,5 sendok makan tepung terigu, diaduk semuanya sampai tercampur rata untuk membentuknya moms bisa dibulat-bulatkan, kalau saya gini aja, lebih gampang nah kemudian selanjutnya kita akan menggoreng ini dengan sedikit minyak, panaskan dulu kira-kira 1 sendok teh minyak kelapa, kemudian tambahkan sedikit mentega, masukkan ayam yang tadi sudah dibulat-bulatkan lalu diamkan dulu, kemudian setelah beberapa saat baru dagingnya dibalik nah ini selanjutnya dimasak terus sampai matang nah apabila sudah matang, ini sebenarnya sudah siap untuk disajikan, anak-anak saya lebih seneng kayak gini aja sih sebenarnya cuma kali ini kita tambahkan saus juga ya untuk penyajiannya nah ini di bekas menggorengnya tambahkan sedikit mentega lalu masukkan kira-kira 1 bawang putih lalu diaduk-aduk dimasak sampai warnanya agak kecoklatan kemudian tambahkan sekitar 1 sendok makan tepung terigu lalu tambahkan sekitar 125 ml kaldu ayam diaduk lalu tambahkan lagi sekitar setengah sendok teh garam dan enggak seperempat aja dan sedikit merica lalu tambahkan juga rosemary kemudian tambahkan susu atau krim sebanyak 125 ml lalu ini masukkan ayam yang tadi sudah digoreng direbus dulu sampai empuk nah ini sampai mengental seperti ini nah selanjutnya ini sudah bisa diangkat dari kompor nah untuk penyajiannya saya langsung aja diguyurin di atas nasi hangat boleh ditambahkan sayur-sayuran kalau mau ini untuk pelengkapnya misalkan brokoli atau water rebus nah ini siap untuk kita cicipi lucu tergede amat huap nah gak pakaian bikin ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba